Hai halo 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 jumpa lagi dengan ibu masih di pembelajaran sejarah peminatan seperti yang kamu lihat aku diselitibu kita akan membahas kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan tetapi sebelum kita masuk ke materi kita alangkah baiknya berdoa dulu supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan doakan negara kita selalu aman damai tentram dan sejahtera doakan diri sendiri supaya mengalami perubahan supaya tidak terpuruk supaya tidak malas biar iblis-iblis kemalesan itu pergi dari tubuh tubuhmu ya nak atau tubuh kita dan doakan kami juga guru-gurumu biar sehat doakan orang tua doakan orang-orang tercinta adek kakak dan pacarmu enggak usah kamu doakan belum tentu itu jodohmu oke kita akan masuk kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan pernah nggak kamu mendengar kawasan utara kawasan selatan pernah nggak terbersih di otakmu apa sih kawasan utara apa sih kawasan selatan apakah kawasan utara itu adalah kutub utara apakah kawasan kawasan selatan itu adalah di kutub selatan seperti itu Ayo mari kita simak masuk ke maturi seperti kawasan utara negara-negara yang masuk ke kawasan utara itu adalah negara-negara yang maju secara geografis terletak di berarti tadi negara-negara maju yang geografisnya terletak di Eropa Barat Amerika Kanada biar kamu tahu Eropa Eropa Barat itu negara-negara apa aja kamu searching kamu mempaatkan HP mu kamu mempaatkan gadgetmu yang mahal-mahal itu ya anakku sedangkan beberapa negara yang masuk ke dalam kawasan selatan adalah negara-negara berkembang atau negara-negara yang mulai merangkak sedangkan tadi negara kawasan utara itu adalah negara yang sudah bisa berlari sedangkan negara-negara di kawasan selatan adalah negara yang mulai merangkak atau belajar berjalan secara geografis dia terletak di bagian Asia Afrika Amerika Latin asianya cuma satu nanti negara yang menjadi kawasan utara cuma satu dari Asia dari banyaknya negara di Asia seperti itu Oke negara-negara kawasan utara tergabung menjadi group of seven atau G7 adalah Amerika Serikat Inggris Kanada Perancis Italia Jerman dan hanya satu negara di Asia yaitu Jepang karena Jepang itu Oh merupakan negara yang paling maju setelah perang dunia dua karena di perang dunia dua dia kalah perang dunia pertama dia menang makanya dia bisa masuk ke Indonesia Oke sedangkan negara-negara bagian selatan itu atau kawasan selatan adalah negara-negara yang bergabung ke kelompok G77 seperti yang disebutkan di atas yaitu negara-negara yang berkembang atau negara-negara yang masih merangkak seperti Indonesia Filipina Vietnam dan banyak lagi lebih banyak hampir rata-rata negara di kawasan dan Asia itu adalah negara-negara yang masih berkembang Oke ciri-ciri kawasan utara dan selata Oke kita lihat dari selata negara yang agraris karena masih masih berkembang dan masih memempaatkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan negara sedangkan di utara itu negara industri karena dia sudah maju jadi semua yang tadi awalnya menggunakan tenaga manusia sudah digantikan dengan menggunakan tenaga mesin selanjutnya ada negara berkembang bagian selatan negara berkembang atau negara merangkak atau negara yang masih memproses sedangkan negara maju dia sudah canggih dari segala jenis pekerjaan dia sudah tidak lagi petani mereka sudah banyak bekerja di sektor industri selanjutnya teknologi masih berkembang iya karena mereka belum bisa menghasilkan teknologi sendiri masih memasukkan barang-barang dari luar lalu dibuat menjadi suatu mesin seperti itu sedangkan kawasan utara itu membutuhkan bahan baku mereka tidak ada lagi bahan baku yang dijadikan nanti menjadi mesin tidak bisa nanti dijadikan menjadi mebel jadi mereka membeli bahan-bahan mentah atau bahan-bahan baku dari negara yang berkembang selanjutnya pendapatan per kapita rendah berarti pendapatan per kapita per orang atau per keluarga per tahunnya itu masih rendah sedangkan di kawasan utara pendapatan per kapita itu tinggi karena mereka sudah maju selanjutnya ada angka pertumbuhan penduduk tinggi ya seperti yang kamu lihat salah satunya Indonesia Indonesia itu adalah negara yang berkembang lihatlah kepadatan penduduknya ada yang sampai tinggal di kolong jembatan sudah melarak banyak anak seperti itu sedangkan di kawasan utara angka pertumbuhan penduduk rendah sampai karena rendahnya angka pertumbuhan penduduk di kawasan utara mereka atau pemerintahnya bahasanya memberikan siapa wanita yang mau hamil atau mau melahirkan anak itu dibiayai dibiayai melahirkan biaya hamil semua kebutuhannya itu ditanggung negara karena angka kelahiran sangat minim seperti itu karena mereka sudah sibuk bekerja tidak ada lagi memikirkan untuk mempunyai atau memiliki anak selanjutnya angka pengangguran tinggi ya kawasan selatan itu angka pengangguran tinggi kenapa karena masih berkembang jadi masih karena terlalu banyak angka kelahiran sedangkan lapangan pekerjaan semakin sempit padahal anak yang lahir semakin banyak itu menyebabkan banyaknya pengangguran nanti banyaklah kejahatan, copet, pembunuhan, dan lain-lain selanjutnya angka pengangguran kalau di kawasan utara itu angka pengangguran rendah kenapa? karena mereka sudah menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu oke selanjutnya kerjasama kawasan utara dan selatan itu adalah kerjasama antara negara maju dan negara berkembang oke squad hubungan kerjasama yang diawali sejak diadakannya pertemuan antara negara produsen minyak dengan negara-negara konsumennya ketika pertemuannya digelar itu pertemuan digelar pada tanggal 7 April tahun 1975 di kota Paris, Perancis oke selanjutnya pertemuan yang diprakersai oleh Amerika Serikat dan Perancis ini dilanjutkan dengan kompresi kerjasama ekonomi yang diadakan pada tanggal 16-18 Desember tahun 1975 di kota yang sama atau di kota Perancis atau Paris pertemuan yang kemudian dikenal sebagai kerjasama utara dan selatan apa tujuannya? oke kamu simak yang pertama menghormati hubungan antara negara-negara industri kawasan utara dengan negara-negara berkembang kawasan selatan kalau ibu tanya di rumahmu atau TV elektronika kendaraan mesin-mesin di rumahmu itu pasti kamu lihat kebanyakan tidak ada made in Indonesia yang ada made in Jepang made in China kalau sekarang sudah maju made in Korea made in Inggris dan lain-lain baru selanjutnya mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia jadi ibarat seperti ini negara maju itu memberikan bantuan atau pemasukan mesin-mesin ala-ala industri kepada negara berkembang sedangkan negara berkembang dijadikan daerah penghasil bahan baku seperti tambang minyak batubara biji besi itu dihasilkan dari negara-negara berkembang yang nantinya dikirim ke negara maju dan itu diolah menjadi bahan yang bisa langsung digunakan atau bahan setengah jadi bahkan bahan siap pakai seperti itu jadi ada kerjasama ekonomi antara negara-negara maju dengan negara-negara yang berkembang supaya ekonominya sama-sama tumbuh selanjutnya membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional maksudnya jika kita mengirimkan bahan mentah maka mereka akan mengirimkan bahan jadi tetapi harganya dalam hasil kerjasama itu harus jangan timpang sekali harus ada barangnya dia bisa lebih mahal barang jadi karena sudah diproduksi tetapi harus mempertimbangkan harga bahan mentah seperti itu selanjutnya kemudian pada tahun 1979 jumlah negara berkembang semakin banyak nih jadi mencapai 150 negara pada tahun itu pada tahun 2009 melihat itu PBB kemudian membentuk United Nations Conference of Trade and Development atau UNCTAT organisasi tersebut dibentuk untuk menjalin kerjasama dan kebijakan ekonomi ataupun perdagangan antar negara-negara dunia yang menguntungkan satu sama menguntungkan semua pihak bukan berat sebelah ini kita lihat pada tanggal ini adalah pertemuan-pertemuan yang terjadi pada kawasan utara dan selatan pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 1981 terjadi pertemuan antara kawasan utara dan kawasan selatan negara yang hadir sebanyak 22 dari 5 benua tujuannya untuk mengubah syarat-syarat perdagangan antar negara industri dari dari kedua kawasan tersebut selanjutnya pertemuan itu membahas tentang atau hal-hal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak tidak memberatkan satu jadi sama-sama diuntungkan selanjutnya faktanya hubungan kawasan utara dan selatan justru hanya menguntungkan pihak utara karena kenapa mereka membeli bahan mentah itu murah dari negara-negara berkembang setelah mereka olah jadi bahan jadi jadi barang siap pakai itu harganya bisa lima kali lipat dari barang mentah yang itu bisa menguntungkan mereka dibelinya harga murah bahannya ternyata sudah jadi mereka jual hingga lima kali lipat dari harga bahan baku seperti itu yang itu bisa menguntungkan kawasan utara dan merugikan kawasan-kawasan bagian selatan atau negara-negara yang berkembang selanjutnya kawasan utara terus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di kawasan selatan seperti itu gak usah jauh-jauh kamu pernah dengar pripot atau tambang minyak yang ditarakan itu bukan milik kita bukan milik Indonesia secara 100% itu industri milik negara luar seperti peripot yang di Papua itu milik orang Amerika yang yang awalnya itu pembagian keuntungannya awalnya kita hanya memperoleh keuntungan 30% jadi kita dikasihkan 30% dari hasil yang mereka dapatkan sedangkan mereka 70% kalau kita lihat itu sangat merugikan kita tetapi ini kan ada pemberitahan jokowi bisa membuat penghasilan dari piripot itu sama kita itu masuk 51% berarti kita sedikit diuntungkan ada 1% untuk kita yang diuntungkan sedangkan untuk mereka itu 49% seperti itu tetapi kalau dilihat orang-orang buruk kasarnya itu adalah orang-orang Indonesia sedangkan orang-orang yang angkat kakinya itu adalah orang-orang Eropa makanya dibilang dimampatkan sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya pun digeruk sampai habis selanjutnya dampaknya hubungan antara kawasan tersebut tidak berjalan dengan baik atau jadi ada pengelompokan pengelompokan tersebut jadi ada ah aku pro China lah aku pro Rusia lah aku pro inilah karena terjadi ketimpangan antara kerjasama tersebut baru selanjutnya pada saat kompresi tingkat tinggi atau KTT gerakan non-blok yang terjadi yang kesembilan di Jakarta pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua gerakan non-blok pada saat itu Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antara kawasan utara dan kawasan selatan tujuannya itu memfokuskan pada masalah perdagangan barang-barang komunitas internasional atau barang-barang yang bisa dijual di kancah internasional atau di dunia selanjutnya negara-negara kawasan selatan juga menginginkan komposisi yang adil sehingga dapat saling menguntungkan dari penjualan komunitas tersebut hal ini terangkum dalam kerangka new partnership for development atau kemitraan bagi perkembangan sehingga perlu juga diadakan dialog antara selatan dan utara utara ini maaf itu antara selatan dengan selatan itu antara selatan dengan utara jadi sebenarnya kerjasama antara kawasan utara dan selatan ini kerjasama di bidang ekonomi jadi kawasan utara adalah kawasan orang-orang atau negara-negara yang maju sedangkan di kawasan selatan negara-negara yang merangkak atau negara-negara yang berkembang yang pada asasnya atau pada dasarnya atau pada prinsipnya itu adalah saling membantu dan saling menguntungkan atau saling mendongkrak ekonomi yang ternyata dalam praktek-prakteknya itu terjadi kesalahan dimana orang-orang kawasan utara itu paling diuntungkan dan mereka sangat ibaratnya mereka memaksakan kehendaknya jadi orang-orang yang negara-negara yang berkembang itu menjadi buruh dan sumber daya alamnya itu menjadi digunakan sepihak oleh negara-negara di kawasan utara jadi makanya di kesempatan di sidang KTT gerakan non-blok kita sudah bahas ini mungkin gerakan non-blok itu kembali dibahas lagi bagaimana sih konsep kerjasama antara negara-negara bagian selatan dan negara-negara bagian utara oke sampai disini yang ibu jelaskan mungkin minggu depan kita akan membahas tentang lupa ibu mungkin kalau tidak salah kita akan membahas tentang masalah-masalah yang terjadi di Palestina salah satunya nanti perang-perang yang terjadi di Palestina atau hal-hal yang terjadi di negara-negara Palestina seperti itu dan apa sih peran Indonesia dalam mengatasi peristiwa orang Palestina tersebut atau peristiwa atau perang terjadi di negara Palestina oke sampai disini ibu jelaskan see you goodbye bye hai